Di bab sebelumnya, Sun Gokong dan kedua adiknya akhirnya berpisah dengan Dewa Erlang Dengan emosi dia mengatakan bahwa dia akan mencari gurunya dengan kekuatannya sendiri Setelah berpisah dengan rombongan Sun Gokong, Dewa Erlang pun pergi untuk mengunjungi ibunya Ia menceritakan bahwa kini Silman Salju tengah menculik Biksu Tong Oleh karena itu, ia mendapatkan tugas dari Kaisar Langit untuk pergi menyelamatkannya Dan jika dia berhasil menyelesaikan tugas ini, maka setelah itu dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar Sehingga ia pasti dapat mengendapi pahalanya dan segera membebaskan ibunya Namun sang ibu tetap berpesan, jika Dewa Erlang berhasil menangkap Silman Salju, ia harus memberikan pengampunannya Karena bagaimanapun juga, Silman Salju adalah bibiknya Akan tetapi Dewa Erlang tetap ada pendiriannya bahwa kini ia adalah seorang penegak keadilan Sehingga dia tidak akan menunjukkan belas kasihannya meskipun itu adalah keluarganya sendiri Sementara itu, Sun Gokong dan kedua adiknya pergi ke istana Kura Kura Di sana ia ingin melihat ramalan dari Perdana Menteri Kura Kura untuk mengetahui petunjuk dari keberadaan gurunya Namun ramalan dari Perdana Menteri Kura Kura terdengar sangat meragukan Sebentar ia mengatakan di gunung berapi, sebentar mengatakan kalau gurunya disekap di Gua Pansa, tempat Silman laba-laba Kemudian ia meralatnya kalau Silman ini memang suka berpindah-pindah Karena merasa sudah tidak punya pilihan lain, akhirnya Sun Gokong pun pergi ke tempat-tempat tersebut Singkat cerita, tibalah mereka di gunung berapi Sun Gokong pun bahkan harus meminjam kipas palem demi untuk menurunkan suhu di tempat tersebut Namun di tengah pencariannya, gunung itu kembali hidup Sehingga kobaran api pun langsung menyambar mereka Meskipun semuanya sudah gosong, namun mereka tetap melanjutkan pencariannya Ya, setidaknya ini lebih baik ketimbang mengemis kepada si Mata Tiga dan si Anjing Godisan Selanjutnya mereka pergi ke Gua Pansa, tempat Silman laba-laba Tidak berbeda dari sebelumnya, di sana mereka juga tidak menemukan Biksu Tong Merasa telah dipermainkan, Sun Gokong pun kembali untuk menghajar Perdana Menteri Kura Kura Namun tiba-tiba Dewa Erlang muncul untuk menghentikannya Ternyata Dewa Erlang sebelumnya telah mengancam Perdana Menteri Kura Kura Kalau sampai ia membantu Sun Gokong, maka ia tidak akan segan-segan untuk menghajarnya Kemudian Dewa Erlang kembali mengingatkan bahwa dialah Panglima Tertinggi Sehingga suka tidak suka, Sun Gokong pun harus mengikutinya Namun Sun Gokong yang telah sangat kesal, membuangnya kemudian pergi meninggalkan mereka Setelah tiba di pantai, ia pun mendapatkan ide cemerlang untuk menemukan gurunya Lalu bersama Patke, ia pun mengubah wujudnya menjadi kutu anjing Dan untuk selanjutnya, ia serahkan kepada Wucing Ternyata setelah itu, ia menyuruhnya untuk menemui Dewa Erlang Lalu secara diam-diam, Wucing menaruh kedua kutu tersebut ke tubuh anjing kayangan Dengan demikian, Sun Gokong dan Patke bisa mengikutinya tanpa harus ketahuan mereka Di sisi lain, Siluman Salju masih menunggu jawaban dari Tong Sancong Namun mau berapa kalipun ditanya, jawaban Biksu Tong tetaplah sama Hingga pada akhirnya Siluman Salju pun menceritakan masa lalunya Bagaimana dia sampai terjerumus ke dalam dunia Siluman Diceritakan, pada seribu tahun yang lalu Ia merupakan salah satu dari tujuh bidadari di kayangan Yang sekaligus menjadi putri dari Kaisar Langit Suatu hari, ia bersama kakaknya mendapatkan tugas untuk menebar salju di bumi Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Bahwa kakaknya ini adalah ibu dari Dewa Erlang Berangkatlah mereka berdua untuk menebar salju Di tengah kerjanya, Siluman Salju menggerutu Bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat membosankan Lalu ia membandingkan pekerjaannya ini dengan pekerjaan bidadari yang lain Ada yang bertugas menebar hujan yang membuat seluruh tanaman menjadi subur Sehingga menjadikan mereka disukai oleh para petani Ada juga yang bertugas merajut awan Sehingga manusia terhindar dari panasnya terik matahari Namun kalau salju, tidak ada satupun manusia yang menyukainya Bahkan karenanya semua tanaman pun menjadi layu Hal ini membuat mereka tidak disukai oleh manusia Bahkan terkadang malah mendapatkan celahan Namun hari ini, mereka melihat seorang pemuda Yang melantunkan puisi mengenai keindahan salju Kemudian Siluman Salju berpendapat Kalau orang ini pasti adalah orang yang sangat baik Namun sang kakak membantahnya dengan mengatakan Jangan terlalu cepat dalam menilai seseorang Hingga pada akhirnya mereka pun bertaruh Untuk menentukan apakah pemuda ini benar-benar orang yang baik atau tidak Untuk membuktikan hal itu Sang kakak pun turun dan menyamar sebagai pembantu Ia menemui pemuda tersebut dan mengatakan Bahwa ia tengah mencari penjepit rambut milik majikannya Yang tidak sengaja ia jatuhkan di tempat ini Namun sekarang salju tengah turun Sehingga pasti sangat sulit untuk mencarinya Oleh karena itu, pemuda ini memberinya sejumlah uang Lalu menyuruhnya pergi untuk membeli penjepit rambut yang baru Belum puas mengujinya, bidadari ini pun pura-pura pingsan Menyaksikan hal ini, sang pemuda langsung menggendongnya pergi Karena hujan salju tengah turun lebat Ternyata ia membawanya ke sebuah kuil untuk berteduh Melihat seorang gadis yang berbaring lemas di hadapannya Pemuda ini sama sekali tidak memiliki pikiran macam-macam Ia cuma membuatkan api sebagai penghangat Bahkan sebelum pergi, ia pun memberikan jaketnya Kini bidadari ini pun tidak cuma kalah taruhan Namun nampaknya ia juga telah jatuh cinta kepada sang pemuda Besoknya, seperti biasa Kedua bidadari ini mendapatkan tugas untuk menurunkan salju Namun di tengah kerja mereka Mereka melihat pemuda yang kemarin Yang tengah mati-matian melawan dinginnya salju Ya, tentu saja ia tidak bisa bertahan Karena seluruh uangnya telah habis Dan jaketnya juga kini sudah tidak ada Dari sini juga diketahui Bahwa pemuda ini adalah seorang perantau Yang tengah menuju ibu kota untuk mengikuti ujian negara Tak tega menyaksikan hal itu, sang kakak pun turun untuk menyelamatkannya Ia mengembalikan jaketnya dan membuatkannya sebuah api Ia bahkan juga menyuruh adiknya untuk berhenti menurunkan salju Namun sayangnya, hal ini diketahui oleh Kaisar Langit Kaisar Langit mengatakan kalau mereka ini telah melanggar peraturan dengan berhenti menurunkan salju Kemudian sang adik menjawabnya dengan mengatakan Bahwa apa yang mereka lakukan ini demi menyelamatkan nyawa manusia Namun Kaisar Langit tidak menerima alasan itu Ia kemudian menjelaskan bahwa garis hidup manusia telah ditentukan Dan tidak sepantasnya dewa mencampuri urusan tersebut Atas kesalahan mereka ini, ia pun menghukumnya untuk menjadi gunung es selama 5 tahun Di sisi lain, pemuda yang mereka selamatkan akhirnya siuman Tentu ia sangat bingung siapa yang membuatkannya api Dan bagaimana jaketnya bisa kembali Ia pun tambah bingung ketika melihat dua gunung es di hadapannya Yang sepertinya kemarin tidak ada Namun ia tidak terlalu memperdulikannya Karena mengingat ia harus segera bergegas pergi ke ibu kota Tentu dua gunung es tersebut adalah kakak beradik yang sedang menjalani hukumannya Berbeda dari kakaknya yang ingin bertahan Sang adik pun memilih untuk pergi Karena tidak tahan dengan hukuman tersebut Semenjak itulah, ia tidak punya tempat lagi untuk bernaung Setelah itu, dia bertemu dengan Ratu Siluman Yang memaksanya untuk bergabung dengan negeri Siluman Kini ia pun meminta pendapat dari Biksu Tong Apakah tindakannya benar atau salah Kemudian Biksu Tong berpendapat Kalau Siluman Salju masuk ke dalam dunia Siluman Bukan karena kehendaknya sendiri Awalnya dia adalah orang yang baik Namun terjurumus ke dalam jalan yang salah Bahkan setelah jadi Siluman Biksu Tong mengatakan Bahwa kebaikan hati itu masih ada Mendengar jawaban itu Nampaknya Siluman Salju menjadi lega Namun di tengah pembicaraan mereka Siluman Salju merasakan Kalau Dewa Erlang sudah berada di dekat sini Dengan kebaikan hatinya Biksu Tong pun berniat untuk menawarkan bantuan Ia menyuruhnya untuk berlari ke arah barat Dan nanti bila Dewa Erlang datang Ia akan mengatakan Kalau Siluman Salju lari ke arah timur Mendengar hal itu Siluman Salju sangat tersentuh Ia tidak menyangka Kalau Biksu Suci Rela berbohong untuk menyelamatkan dirinya Kemudian Biksu Tong mengatakan Tidak masalah kalau dirinya berbohong Asalkan hal itu dapat membuat Siluman Salju kembali ke jalan yang benar Setelah itu Siluman Salju pun langsung pergi Namun sayangnya Dewa Erlang berhasil mengejarnya Karena tidak ada satupun Siluman yang dapat lolos dari penciuman anjing kayangan Sampai pada akhirnya mereka bertarung Namun Siluman Salju dapat dikalahkan Karena Dewa Erlang terlalu kuat Ketika ia nyaris diringkus Sun Gokong dan Patye keluar dari tubuh anjing kayangan Tentu Dewa Erlang sama sekali tidak menyangka Kalau Sun Gokong menggunakan cara seperti ini Ketika Dewa Erlang hendak menangkap Siluman Salju Sun Gokong menghalanginya Ia mengatakan bahwa dia lebih suka melihat Siluman itu melarikan diri Ketimbang Dewa Erlang yang mendapatkan pahala Dan benar saja Siluman Salju menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri Menyaksikan Siluman berhasil kabur Sun Gokong pun merasa puas Kemudian dia langsung pergi ke tempat gurunya Kini Biksu Tong pun berhasil diselamatkan Namun Dewa Erlang terlihat sangat tidak puas Ia pun menyalahkan Sun Gokong atas kaburnya Siluman Salju Ia juga mengungkapkan kalau dia sudah lama sekali menunggu kesempatan seperti ini Lalu Sun Gokong mengatakan kalau Dewa Erlang hanya mencari kambing hitam Siluman berhasil kabur Sementara dia dan Patke lah yang berhasil menyelamatkan Biksu Tong Sehingga dalam hal ini Dewa Erlang dan ajing kayangan tidak berjasa sedikit pun Lalu dengan enteng Patke menambahkan Tangkap saja lain kali Dewa Erlang punya banyak waktu Maka tunggu saja pelan-pelan Tentu Dewa Erlang tidak terima dengan hal itu Ia pun lalu mengajak mereka berdua untuk pergi menghadap Kaiser Langit Baiklah Singkat cerita sampailah mereka di kayangan Awalnya Kaiser Langit amat senang karena mereka berhasil menyelamatkan Tong San Cong Ia lalu memanggil Dewa Erlang untuk maju menerima penghargaan Namun dari belakang Sun Gokong pun mulai mengerutu Ia bicara kepada Patke bahwa kitalah yang berhasil menyelamatkan Biksu Tong Tetapi malah Dewa Erlang yang mendapatkan penghargaan Setelah itu mulailah Patke bersilat lidah Ia mengatakan bahwa sebenarnya di awal Anjing Langit sudah mengetahui keberadaan gurunya Namun ia tidak mau memberitahu Dan malah bersantai-santai minum teh di kuilnya Dewa Erlang Kaiser Langit menanyakannya kepada Dewa Erlang Dan Dewa Erlang mengiakan hal itu Tetapi sebelum sempat menyampaikan alasannya Patke pun langsung memotongnya Bicara sejujurnya Biksu Tong adalah guru kami Mereka tidak cemas Kita pun tidak bisa berbuat apa-apa Yang bisa kita lakukan hanyalah mengadalkan diri sendiri Bahkan sebelumnya Sun Gokong meminta bantuan kepada Perdana Menteri Kura Kura Namun dengan kejamnya Dewa Erlang mengancam Serta memukul Perdana Menteri Kura Kura Agar tidak buka mulut Kalau tidak salah Dewa Erlang juga pernah mengatakan Demi untuk menumpah siluman Tidak masalah jika mengorbankan Biksu Suci Dengan tuduhan sebanyak itu Dewa Erlang sama sekali tidak bisa menyangkalnya Kini ia tidak hanya tidak mendapatkan penghargaan Bahkan jabatannya pun nyaris dicopot Untunglah Maha Dewi sedikit membilannya Sehingga hukumannya pun diperingan Ia mendapatkan hukuman pukul Dan pemotongan dua pahala besarnya Namun bagi Dewa Erlang Hukuman itu masih terlalu berat Ia bersama Ajing Kayangan Mencoba meminta pengampunan Tetapi keputusan Kaisar Langit sudah bulat Dari belakang Sun Gokong dan Patke Nampaknya benar-benar tertawa puas Menyaksikan Dewa Erlang menerima hukumannya Mereka pun tak ada hantinya untuk meledeknya Setelah selesai menerima hukuman Ia pun turun ke bumi untuk menemui ibunya Awalnya sang ibu mengira Kalau Dewa Erlang sudah mengenapi pahalanya Ia datang kemari untuk segera membebaskannya Tetapi sayangnya Dewa Erlang datang dengan membawa kabar buruk Kali ini dia tidak cuma gagal mendapatkan pahala Namun dua pahala besarnya harus dipotong Namun sang ibu sama sekali tidak marah Dan dia mengatakan Kalau dia bersedia untuk menunggu sedikit lagi Akan tetapi Dewa Erlang terus menyalahkan dirinya Dengan menganggap bahwa dirinya ini adalah anak yang tidak berbakti Hingga pada akhirnya emosinya memuncak Dan dia berniat untuk membelah gunung untuk menyelamatkan ibunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!